Kita ke berita selanjutnya, Tribuners, pedagang Pasar Madika lega, akhirnya tak ada lagi pengutan liar. Para pedagang di Pasar Madika, Kota Ambon, mengaku lega lantaran tak ada lagi pengutan liar atau penagihan selain retribusi sampah oleh pemerintah kota atau Pemkot Ambon. Hal itu diungkapkan salah seorang pedagang Sarina kepada Tribun Ambon.com, Senin 28 Agustus 2023. Dijelaskan sebelumnya, dirinya sempat terusah karena ditagi oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan PT-BPT berupa uang keamanan, uang kebersihan, dan parkiran. Diberitakan sebelumnya, pemerintah Provinsi atau Pemkot Maluku dan pemerintah kota atau Pemkot Ambon bersepaka penagihan retribusi hanya bisa dilakukan oleh Pemkot. Hal ini untuk menjawab keresahan para pedagang terkait menagihan retribusi yang dilakukan baik oleh PT-BPT maupun dari Pemkot. Ketua Pansus Pasar Madika DPRD Provinsi Maluku, Richard Rahbao, mengatakan informasi tersebut didapat langsung dari Karoh Hukum Pemkot Maluku, serta konfirmasi langsung ke Pemkot Ambon. Hasilnya itu nanti akan dibicarakan di dalam tim kecil yang dibentuk Pemkot dan Pemkot terkait dengan pembagian hasil. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!